Intro 1 Samuel 1 ayat 18 Sesudah itu berkatalah perempuan itu Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu Lalu keluarlah perempuan itu Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi Perempuan itu adalah Hana Dia seorang perempuan yang mandul Dia adalah seorang istri yang punya madu yang cinta suaminya terbagi Dia yang tiap hari mendapatkan hinaan cemohan Karena dia seorang perempuan mandul Dia yang merasa menjadi korban Dan dia adalah seorang perempuan yang merasa tidak punya masa depan Tetapi ketika dia ramah terhadap firman Ketika dia taat kepada firman Ketika dia dengar-dengaran akan firman Ketika dia berani banteng ster atas pikiran dan hatinya Untuk berpaut kepada Tuhan Tuhan mengubah pikirannya, hatinya Yang semula adalah korban Seorang victim dia menjadi seorang victory Yang dulunya dia merasa jati dirinya rusak Dia melihat keberhargaan yang ada di dalam dirinya Dia yang dulu adalah perempuan mandul Tetapi karena mempercayai Allah Dia mendapat anugerah anak-anak Dan dia punya masa depan Bahkan Samuel menjadi seorang nabi Yang mengurapi dua orang raja Yang tidak pertah terjadi dalam sejarah Hari ini Ketika kita memperingati hari Kartini pada saat ini Mungkin kita merasa Kita ada dan memiliki jati diri yang rusak Kita mungkin ada tekanan-tekanan Mungkin pelanan kita sedang mandul Bisnis kita sedang mandul Keuangan kita sedang mandul Cinta kita terbagi Oleh karena banyaknya perhatian suami kita Terhadap pelayanan Terhadap pekerjaan Terhadap anak-anak Terhadap masalah Atau mungkin kita seringkali merasa menjadi korban Atas perkataan orang lain Perlakuan orang lain Korban dari sebuah keadaan Dua tahun ini Kita menempatkan kita menjadi korban Atau kita melihat Dan kita membawa masa depan kita suram Hari ini mari kita bersama-sama seperti Hana Aku mau banting stir Aku mau mengubah pikiran dan hatiku Untuk tetap berpaut kepada Tuhan Dan memiliki kemenangan yang dari Tuhan Mari pada sore hari ini Sebelum kita mempersiapkan hati kita Untuk mendengar Untuk dimotivasi dan kuatkan oleh seorang perempuan yang berdaya Yang akan mengimpartasi visinya kepada kita menjadi perempuan yang berdaya Mari kita seperti Hana Jangan rusak jati dirimu Jangan merasa engkau punya masa depan yang suram Jangan engkau merasa menjadi korban Jangan engkau merasa bahwa engkau perempuan yang mandun Tetapi mari kita banting stir Kita ubah hati dan pikiran kita Untuk menjadi perempuan yang berharga Mari bersama-sama kita akan berdoa Setiap kita berdoa Menyerahkan setiap pergumulan kita Apa yang saat ini membuat kita Ada dalam sebuah pikiran yang negatif Ada dalam kondisi yang tidak diperkenan Tuhan Ada kondisi yang membuat kita stuck Tidak maju Bahkan kita merasa terpenjara Tapi mari kita bersama-sama Aku mau menjadi perempuan berdaya Bapak surga hari terima kasih Engkau melihat setiap kami Setiap perempuan-perempuanmu yang kau ciptakan Secara unik Mulia dan berharga Setiap kami punya pengalaman Setiap kami punya keunikan Setiap kami punya kemampuan Setiap kami punya keterampilan Setiap kami punya keberibadian yang unik Setiap kami punya Tuhan Khususnya kekuatan dan kelemahan Sore hari ini Tuhan kami belajar bersama dengan Hana Apa yang membuat Hana Banting setir atas keadaan Yaitu membuat pikiran dan hatinya Hanya berpaut kepada Tuhan Sehingga engkau mengubah keadaan yang Tidak mungkin menjadi mungkin Yang mustahil menjadi sesuatu yang Sangat mudah bagi Tuhan Hari ini sore ini kami mempersembahkan Setiap perempuan-perempuanmu yang sudah ada dalam Zoom ini Tuhan Dimanapun mereka berada Di dari kota manapun mereka berada Dari negara manapun mereka berada Tuhan Mari Bapak biarlah engkau menjama Engkau melawat Engkau menguatkan Engkau memberkati Seperti apa Tuhan menciptakan kami Dalam rancangan-murancangan yang luar biasa Hidup yang berarti Biarlah itu Tuhan Yang kami pegang janjimu Dan membuat kami Menjadi perempuan-perempuan yang berdaya Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur oleh karena sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Mari Bapak engkau singkapkan Apa yang tidak pernah kami dengar Mari Tuhan isi hatimu sampaikan Melalui hambamu Ibu Vivi Raharja yang telah engkau utus Sehingga boleh membuat kami Termotivasi Terdorong Bahkan memberikan sebuah inspirasi-inspirasi yang baru Untuk kami boleh berbuat Bagi keluarga kami Bagi gereja kami Bagi masyarakat kami Bagi kota kami Bahkan bagi bangsa kami Terima kasih Bapak inilah kami Tuhan Dalam nama Tuhan kami Kami berdoa dan mengucap syukur Semua yang rindu diberkati Untuk menjadi berkat Mari kita katakan Amin Sebelum waktu saya serahkan pada Bu Vivi Mari Ibu Evi kita menyanyikan satu lagi Hari Kartini Kita menyanyikan sekali lagi ya Hari Kartini Bentar saya panggil Pak Pendetanya ya Baik Ibu-ibu Tadi baru beberapa orang Nah sekarang kita sudah mulai berkumpul Ayo kita menyanyikan dan mengingat Ada seorang perempuan Pada zamannya ya Zaman dari bagian dari sejarah ini Yang Tuhan utus Untuk menjadi seorang inspirator Menjadi seorang motivator Bagi kita semua Perempuan Indonesia Seorang yang sangat sederhana Dari kota Yaitu dari Jepara Kalau ibu-ibu pernah ke Semarang Kemudian ibu melintas sedikit Ke kota Jepara Di sana ada majung Ada rembang Beliau ada di sana ya Lahir dan besar di sana Dan ini sangat menginspirasi kita Ibu Kartini Akan dipimpin oleh Bu Evi Setelah itu saya akan memberikan Pemaparan sedikit Perkenalan Bu Vivi Setelah itu seluruh waktu Kita serahkan pada Bu Vivi Silahkan Bu Evi Kelihatan ya Bu Selainnya Tambah Kujian lagi Bu Ibu Nasional kita Ibu Kartini Untuk perempuan-perempuan Ibu kita Kartini Putri sejati Putri Indonesia Harun namanya Wahai ibu kita kartini Putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya Pertama Ibu juga Ibu kita Kartini Pendikar bangsa Bedikar keumumia Untuk merdeka Wapak Ibu kita karting di putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Sekali lagi, dengan semangat Ibu kita karting di putri sejati Putri-putri yang mulia Wah Ibu kita karting di putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Ibu kita karting di pendekar bangsa Ibu kita karting di pendekar bangsa Pendekar keunggungnya untuk merdeka Wah Ibu kita karting di putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Wah Ibu kita karting di putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Terima kasih Ibu Efi 49,7% dari populasi penduduk Indonesia adalah perempuan Kita tidak lagi berjuang seperti Kartini Karena ada banyak kesempatan perempuan untuk maju Kita diberikan banyak kesempatan Untuk kita memiliki bukan hanya kesejandaan gender Tetapi harmonis equal partnership Itu sudah terjadi di dalam masyarakat kita Karena itulah Ibu-Ibu kalau sore hari ini Kita menghadirkan Ibu Fifi Raharja Beliau adalah bagian dari perempuan 49,7% perempuan Indonesia yang telah berdaya Dan beliau memiliki sebuah kerinduan Untuk memberdayakan perempuan yang lain Siapakah Ibu Fifi Raharja? Beliau adalah Sebentar saya mau pilih kok banyak sekali yang Ya Ibu Fifi Raharja adalah seorang perempuan mandiri Beliau adalah seorang perempuan inspiratif Beliau seorang ibu rumah tangga Tetapi juga seorang mirah usahawati Beliau adalah penerima anugerah Kalpataru Oleh karena pemberdayaan lingkungan Sungai Citarum Di Kabupaten Bandung Dan beliau adalah Woman of the Year 2022 Istri dari Pak Cuncun Bijaya ini Bersama-sama dengan suami Mereka adalah pengusaha emas Dan seorang developer di wilayah Bandung Selatan Dikaruniai dua orang anak dan dua orang cucu Maaf Ibu dikoreksi kalau nanti salah ya Dua orang anak dan dua orang cucu Banyak sekali kegiatan Ibu Fifi Di dalam bidang sosial untuk pemberdayaan Ibu rumah tangga dan UMKM di Kabupaten Bandung Ada sekolah untuk anak-anak yang tidak kurang mampu Bahkan memiliki perhatian khusus pada anak-anak yang berkebutuhan khusus Yaitu anak-anak otis dan Down Syndrome Dan tahun 2008 Bu Fifi mendirikan Yayasan Solusi Indonesia Bersinar Yaitu sebuah yayasan untuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan Dan salah satu divisinya pasti kita sudah kenal Yaitu Bank Sampah Bersinar Bagaimana mengubah sampah menjadi berkah Bagaimana memberdayakan Sampah-sampah rumah tangga menjadi barang-barang yang bernilai Dan itu sangat diakui oleh pemerintah kota Bandung Nah saat ini saya tidak akan berpanjang kata Seluruh waktu akan kita berikan pada Bu Fifi Sampai jam 4 sore nanti Bu Fifi menyampaikan pengaparan Dan 30 menit kemudian ada tanya jawab atau sharing Tetapi kalau Bu Fifi mau menggunakan metode tanya jawab silahkan Mari Bu Fifi waktu untuk Ibu Terima kasih Ibu Ning Ini satu kehormatan untuk saya boleh mengisi acara di Women Movement ini Karena saya tahu Ibu Ning juga adalah satu bagian dari 47,9 wanita berdaya Yang mempersatukan bukan hanya Indonesia bahkan ya Ibu Ning ya Sudah sampai Malaysia sudah sampai bangsa-bangsa Saya percaya kartini-kartini yang ada di Women Movement ini Akan kurang pakai dengan cara yang masing-masing dengan caranya dan potensinya masing-masing Salam kartini untuk semua Ibu-Ibu Salam kenal buat yang belum kenal Terima kasih sekali untuk kita bisa bersatu di dalam acara Women Movement ini Berdaya untuk Indonesia Dan kita tahu hari ini adalah hari kartini Dan kita melihat bahwa ada slogan yang dikatakan Habis gelap terbitlah terang Itu tertera di dalam Masmur 112 ayat 4 Mari kita akan lihat sebentar dan kita akan baca bersama-sama Di dalam Masmur 112 ayat 4 dikatakan Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar Pengasih dan penyayang orang yang adil Jadi ternyata luar biasa ya Habis gelap terbitlah terang itu diambil dari firman Tuhan gitu loh Dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar ya Pengasih dan penyayang orang yang adil Jadi saya sendiri merasakan Wow luar biasa ya Ternyata Covid ini sepertinya Kegelapan gitu bagi bagi dunia Dan ini mengajarkan banyak hal kepada kita tentang ketidakpastian Dan justru pada saat ketidakpastian itulah Kita semakin bergantung kepada yang pasti Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri Jadi Allah Bapak yang di surga dan firmannya yang menuntun kita Juga luar biasa juga ya kita akan baca juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 2 Korintus 4 ayat 6 Di sini dikatakan sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan terbit terang Ya juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak Pada wajah Kristus Jadi memang ternyata Visya atau slogan dari Ibu Kitakartini Itu memang yang diinginkan oleh Tuhan Karena Tuhan sendiri sudah tadi katakan ya Tuhan sudah berfirman di sini Dikatakan juga ya sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan terbit terang Dan siapa kan terang itu Terang itu Tuhan sendiri gitu ya Dalam gelap akan Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Pada saat Tuhan menerangi hati kita Maka ia akan membuat cahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Yang nampak pada wajah Kristus Jadi kalau kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita pun sebetulnya milik Tuhan Dan kita bukan melakukan lagi apa yang kita inginkan di bumi ini Tapi Tuhan ingin kita melakukan apa yang dia ingin lakukan kita di bumi ini Jadi bukan mimpinya kita Cita-citanya kita Tapi justru Tuhan Tuhan sudah bilang bahwa Akulah jalan Akulah kebenaran dan akulah hidup Dia sudah berbicara bahwa Tuhan adalah solusi gitu loh Dan kita berpikir kok Tuhan solusi ya Berarti kita hidup pun kita harus membawa sebuah dampak Dengan apa yang ada pada kita Bukan apa yang tidak ada pada kita Dan satu lagi Saya ingin mengajak juga Untuk kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 Di sini dikatakan Yohanes 8 ayat yang ke-12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ya tidak akan berjalan di dalam kegelapan Melainkan ya akan mempunyai terang hidup Jadi puji Tuhan Ibu-ibu semua Bahwa Tuhan sudah mengutus kita Untuk kita menjadi alat oleh Tuhan Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Dan sebagai woman-woman yang Dikatakan judulnya suaranya Sudah woman movement ya Penggerak-penggerak gitu loh Ini raja penggeraknya Ibu Ning sendiri sudah melakukan hal yang luar biasa ya Sampai saya juga ingin tanya ini Dimana energinya Ibu Ning nih Sampai bisa seperti ini gitu ya Kemarin kita baru ketemu Besok udah mau ke Semarang Besok katanya udah loncat lagi kemana gitu Wah ini kagum Tuhan beracara dengan Asyat ya Dan mungkin saya sendiri akan Akan sharing Bagaimana Tuhan bekerja Atas hidup saya Atau Tuhan memakai saya sebagai alatnya Di dalam hidup saya Dimana salah satu Devisinya Saya disuruh oleh Tuhan Untuk membuat Bank sampah Pada saat Tahun 2014 Saat saya pertama kali disuruh bikin Bank sampah Saya tuh agak bingung Karena saya bilang Ini gimana ya caranya ya Saya belum tahu tentang milah sampah Saya juga gak ngerti tentang sampah Tuhan hanya bicara bahwa Engkau mau gak dipakai menjadi alatku Karena engkau itu cuman kayak sendok gitu Di tangan Yang memegangnya Jadi engkau gak bisa ngapa-ngapain Tapi aku yang akan melakukan Segala sesuatunya Jadi tahun 2014 Saya bilang oke Tuhan Saya mau Tapi Tuhan tolong Untuk menuntun hidup saya Bagaimana saya harus melakukan ini Karena Tuhan bilang bahwa Bukan cuman sampah yang kalian lihat Di mata kalian Yang dibuat oleh manusia Tapi Tuhan ingin Mendaur ulang sampah-sampah masyarakat Jadi ini ada sekilas mungkin ya Tentang Bank sampah Ini tentang napak tilasnya Kota Seribu Terang Menuju Citarum Harum Ini kami dari Yayasan Solusi Bersinar Indonesia Kami terus berdoa Tuhan apa yang harus kami lakukan Di tahun 2018 Ada ulang tahun Bank Sampah Bersinar Yang keempat Yaitu ulang tahun TNI Yang ketiga Karena kita sudah bersama-sama ya Waktu itu pentaheli Antara pemerintah Pengusaha Universiti Dengan komunitas Kita bersinergi Untuk melakukan sesuatu Terhadap Citarum Citarum adalah sungai terpanjang Di Indonesia 287 km Dan Citarum itu Lambang sebagai Bapak Di Jawa Barat ini Cisanti Titik 0 nya Citarum Itu sebagai lambang ibu Kalau kita pelajari sejarahnya Jadi dia ada 7 mata air Yang menyatu keluar di Cisanti Dan itu adalah Lambang dari susu ibu Jadi awalnya dari seorang ibu Jadi cerita Citarum-harum ini Tentang pembalikan keadaan Tentang mengangkat peradaban Itu saya sendiri Hanya mengikuti Apa yang Tuhan suruh Seringkali orang tanya Gimana ibu bisa dikasih Kok bisa gitu ya Melakukan Saya bilang bukan Saya bukannya bisa Tapi saat saya berdoa Dituntun Oh harus begini Harus begitu Ya saya ikuti saja Jadi jangan pikir Gimana ya caranya Wah kayaknya gak bisa Wah kayaknya susah gitu Enggak Kalau bersama dengan Tuhan Kita diberi kepekaan Yang terpenting kita tahu Apapun yang kita lakukan Semuanya untuk Hormat kemuliaan dia Jangan pernah kita Mau mencuri kemuliaannya Sehingga nanti Kalau kita mencuri kemuliaannya Nanti akan ada kesombongan Gitu ya Jadi ini semua Dilakukan sebetulnya bersama-sama Sehingga kami Dengan media pikiran rakyat Ada PLN memberikan CSR BNI juga memberikan CSR gitu Terus ada pandem Dan ada pemerintahan Ini waktu itu Saya dengan Ini juga Pak Januar Juga sebagai Direktur bisnis pikiran rakyat Kita bersama-sama Inilah nampak tilasnya Jadi ini 2014 Jadi ini kan Presa rakyatnya di 2018 Tapi 2014 Itu kita disuruh Tuhan Bikin walungan citarung Herang nagenclang Ini bahasa Sunda ya Karena saya lihat Ini ada dari berbagai daerah Itu artinya sungai citarung Yang bersih bening Padahal kenyataannya Citarung waktu itu 90% Adalah sampah Sehingga orang bisa berdiri Di atas air itu terjadi Di sungai citarung Dan waktu itu Saya sendiri melihat Bagaimana Daya pola tempat Kelahiran kami Itu sering kali banjir Sampah Gitu ya Dan Tuhan bilang Buat Pesta rakyat Waduh Saya sendiri bilang Tuhan gimana caranya Bikin pesta rakyat Tuhan cuma bilang Kamu lapor bupati Bupati akan Koordinir dengan Apa Pemimpin-pemimpin Karangtaruna Dan sebagainya Lalu ajak RP, RW Dan lainnya Lalu Akhirnya kami Ikuti Akhirnya kita bikin Lomba busana Daur ulang Di bawah juga ada Replika tank Kita bikin tank Itu TNI yang buat Ini dari botol-botol Daur ulang Sebanyak 17.845 botol Waktu itu kita dapat Nuri Yang buat Anak-anak Maranatha Yang disan Yang bikin Itu TNI Lalu kita bersihkan Sungai kan Kelihatan itu Sungainya bersih Sebetulnya ini Ditarik oleh 3.000 orang Dibersihkan Sungainya Yang sampahnya 90% Jadi waktu itu Kami bertual Kami taburin garam Tuhan Kok yang tahirkan Untuk taburin minyak Untuk supaya jadi Bersih sungainya Dan Itu 100 meter Kita bersama-sama Dengan 3.000 tokoh masyarakat Di sebelah kanan Kita lihat Kita membuat Deklarasi Oleh Pak Deden Mubarok Yaitu Wakil Ketua NU Jawa Barat Ini ada Pak Bupati Pak Dadang Nasir Waktu itu masih Yang ketiga saya Yang baju oran Dan Pak Gai Suharja Itu dari Universiti Dari Maranata Nah Tahun 2015 Ini kilas balik aja Cerita ya Bahwa Ada lagi Kita disuruh Melepaskan Bibit ikan Lalu saya bilang Tuhan Gimana taruh Bibit ikan Citarum itu Sungai yang terpotor Dan teracun Di dunia Terpotor di dunia Dan waktu itu Tuhan ingatkan Ada satu balong Namanya Balong Toha Balong Toha itu Kayak Danau kecil lah Nah dulu Dia itu Gudang senjata Dan ini adalah Titik nol Kota Bandung Suruh naburin benih Dan pada tahun pertama Kami sudah punya 70 anggota Dimana setiap Anggotanya ada 30-40 Jadi kira-kira 2000-3000 orang Nah disitulah Mulai Bikin nilai Tukar baru Pak Bupati Mulai ya Jadi Misalnya gelas 1 kilo 3000 Boleh Tukar gula Kita waktu itu Gandengnya umat Untuk ditukar Jadi sembako Jadi Bawa sampah Rame-rame Dari sungai Lalu ditukarkan Dengan gula Dengan minyak Dengan Sekarang sudah mulai ya Dengan ikan Dengan rumah Dengan motor Dengan emas Dan itu Selama nilai Tukar itu jadi Apapun bisa Gitu ya Dan 2016 Kami mulai menggandeng Yaitu anaknya Ibu Lili Afrin juga ya Bandung Pil Harmoni Dimana Bandung Pil ini Waktu itu Pak Bupati buka pintu Untuk Sabi Ludungan dipakai 700 orang yang hadir Itu orkestra terbaik Indonesia Ya Ada 10 Duta besar Indonesia Datang Jadi kami Bersama-sama Sebetulnya Bersinergi Dengan banyak orang Ya Ada Lomba Menghias Ada Basar Pesta Rakyat Kita dengan Pelatih Syafak Mola Inspire Indonesia Ada drama musik Anak-anak Difabel Dan kami ganding Semua yang Melakukan sesuatu Untuk kota dan bangsanya Dan kami push Apa yang kalian punya Ayo lakukan Gitu ya Akhirnya 2017 Kita juga Dapat award juga Dari Pak Bupati Kita kumpulkan Pakaian layak pakai Akhirnya dijual Rp2.000 Ada yang Rp3.000 Ada yang Rp5.000 Dibeli oleh Sampah Jadi Masyarakat berbonung-bonung Bahwa sampah Dituker dengan baju Gitu ya Terus kerjasama juga Kami dengan PLN Dengan BNI Dan 2018 Waktu itu Saya sempat Mendapat pengharga Ditemui oleh Pak Jokowi Karena ada Apa Menemui Yang peduli lingkungan Jadi waktu itu Pak Jokowi Ke Ke Bandung Dalam rangka Citarum Harum Dan inilah Misinya dari Bang Sampah Bersama bangsa Mari kita memberi nilai Terbaik Dalam membangun Masyarakat yang berdikari Dan mengembangkan Potensi ekonomi Kerakyatan Demi masyarakat Indonesia Sejahtera Jadi sebetulnya Kami membutuhkan Banyak sekali Rekan kerja Kami Memerlukan Gandengan Tangan dari semua Orang Untuk sama-sama Ayo Kita Wujudkan Kota Seribu Terang Artinya Kota yang menerangi Kota yang Kita menjadi dampak Untuk orang-orang Di sekitar kita Terang Pemberdayaan Agar masyarakat Yang berkekurangan Dapat menemukan Jalan kehidupan Yang sejahtera Jadi ini filosofinya Tentang kota Seribu Terang Tentang kepedulian Terhadap warga Lingkungan hidup Masa depan bangsa Dan terjadilah Perubahan mental Daripada orang-orang Karena yang paling Masalah di Indonesia Adalah mental Kita ibu-ibu Justru Mari kita gerakan Supaya mental Bangsa ini Bukan menjadi Mental yang di bawah Tapi mental yang di atas Mental pemenang Mental yang jadi juara Sehingga tidak takut Dengan kegagalan Atau kekalahan Justru itu menjadi Pemicu Kalau kita menyadari Sepenuhnya Bahwa masalah itu Sebetulnya Pahlawan iman Untuk kita Melihat bagaimana Tuhan bekerja Di dalam masalah itu Jadi kita ngajarin Sampah itu berharga Sungai itu Bukan tempat sampah Sampah itu Sebagai nilai Tukar baru Jadi mulailah Yang masuk grup Sampah itu Mulailah Rebutan sampah Kekurangan sampah Nah itu Tapi ada yang Tepun Ada yang tidak Tepun Memang kita harus Terus berjuang Singapura pun Jadi kota seperti ini Enggak kalah Panjang 55 tahun Mereka terus berjuang Bagaimana kota ini Bisa jadi bersih Jadi YSBI ini Yayasan Solusi Bersinar Indonesia Ingin mewujudkan Kota Seribu Terang Jadi kota-kota Di seluruh Indonesia Bahkan bangsa-bangsa Saya yakin Ibu Ning Punya tugas Internasional Kalau saya sendiri Baru di Indonesia Untuk menjadi Indonesia emas Masyarakat yang Tercerahkan Maju dan sejahtera Kita wujudkan Bersama-bersama Jadi pilar-pilar Yang menyentuh Di bank sampah ini Kesehatan Kita sudah mulai bisa Bayar dengan sampah Untuk bayar BPJS Ekonomi Jadi kita sekarang Sudah siapkan Tahun ini Untuk beli rumah Dengan sampah Kalau beli rumah Beli motor dengan sampah Sudah Beli emas dengan sampah Sudah jalan BPJS Sudah jalan Dan semua Barang-barang Bisa ditukar juga Dengan Sampah-sampah Bisa ditukar Dengan sembako Sudah jalan Lingkungan hidup Jelas Itu akan jadi bersih Seni budaya Itu perekatnya Karena seni budaya Yang menyatukan Tanpa melihat Perbedaan Juga pendidikan Pendidikan juga Kami di bank sampah Merangkul juga Mulai ada Di Bandung ini Mulai ada Kuliah yang Bayar pakai sampah Dan itu menjadi CSR Nah ini Jadi kami Dulu Pentahelik Karena ada media Pengusaha Akademisi Komunitas Pemerintah Sekarang Milenial ikut juga Jadi semua Kita harus bersinergi Dan kami merangkul juga Pengusaha-pengusaha Ini Untuk kedepannya PSB Dimana kita akan Merangkul Apa namanya Pasar-pasar Pagi Makanan Menjadi Pasar Lalu siang Akan menjadi Kios-kios makanan Dan masyarakat bisa Mengekspresikan Baiknya Atau apapun Bursa pakaian Itu sudah Kita Sudah Kumpulkan Baju layak pakai Dijual Dengan harga murah Kalau dengan makanan Ya sudah Sembako Klinik asuransi BPJS Sudah jalan juga Pelatihan juga Kita sudah berjalan Pelatihan Kewirausahaan Tadi Buning juga Sudah sentuh ya Kemarin kami Berkolaborasi Dengan Zoleka Dimana Juga dengan Anak-anak autis Hari autis Jadi Dimana Anak-anak autis Ini melukis Dan pada saat Anak-anak melukis Pengusaha Ikut Kolaborasi Pengusaha Mencetak Ke produk Hausnya Dan Anak-anak autis Ini mendapatkan Royalty Ada yang Namanya dipakai Menjadi produk Kosmetik Dan dia dapat Royalty Akhirnya tidak jadi Beban Untuk ibunya Bisa menghasilkan Itu ibunya Banyak yang nangis ya Sampai Terharulah Sekarang anak-anak juga Mulai Mulai mau dagang Mulai belajar Itu kesempatan yang Betul-betul menjadi Kesempatan kedua Oleh woman Ya Karena woman movement Ini gak main-main ya Ini Perlu Kesatuan hati Tadi ibu Ning bilang Jangan lihat mata belakangnya Jangan lihat Usai dari mana Warnanya apa Matanya Kulitnya Atau gerejanya Beda sama kita Atau enggak Yang terpenting Apakah kita melakukan Ini untuk Kemuliaan Tuhan Kalau ini dilakukan Untuk kemuliaan Tuhan Let's go Kita pergi Dan ini Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Kewirausahaan Juga kami sedang Kemarin kami meeting Kami sedang Mendevelop Satu bisnes Dengan petani-petani Karena bayangkan ya Ibu-ibu Sekarang dengan Adanya IT Yang begitu Canggih Akan terjadi Jeda yang Semakin besar Dan Kemungkinan Pengangguran Akan semakin Banyak Nah apa yang Harus kita lakukan Mari kita Kembali ke alam Mari kita Kembali kepada Yang simple Yang Tuhan Awalnya Ciptakan Yaitu Pertanian Tanah Yang memberi Pertumbuhan Itu Tuhan Betul-betul Petani itu Harus berharap Sama Tuhan Dan Kita sedang Berdoa Kemarin Untuk menyatukan Petani-petani Di Indonesia Karena ternyata Katanya Kopi itu Kopi Indonesia Itu cukup Mendunia Dan itu Sangat diperhitungkan Oleh dunia Nah ini Sedang kita Perangkul Ada satu Anak Tuhan Punya hati Banget ya Dia sekolah Di Jerman 15 tahun Dan dia Ahli Roasting Karena dia Sudah Export ke Jerman Ke Malaysia Ke Australia Jadi kemarin Kita meeting Dia ingin Ada 4 Devisi Saya juga Sempat kirim Ke Ibu Ning Jadi 4 Devisi Ini Bayangkan ya Ibu-ibunya Kalau misalnya Kita membuat Satu sekolah Bukan sekolah Lagi yang biasa Tapi sekolah Expert Jadi satu Cara Jadi petani Yang jago Bibitnya Dimana Pupuknya Yang apa Kita semua Ada Sudah Bersatu Dan Sudah Dibuktikan Hasilnya Bisa Naik 3 Sampai 7 Kali 4 Terus Sudah Gitu Ada Nanti Anak-anak Yang muda Mungkin Saya tidak Mau jadi Petani Yaudah Jadi barista Barista Yang expert Kalau bisa Mewakili Seluruh Kota Satu Bayangin Berapa Kita Sudah Punya Visi Untuk Buka 100 Kioskopi Yang Untuk Memberdayakan Banyak Orang Terus Nanti Ada yang Expert Lagi Roasting Roasting Standar Internasional Jadi Ini Akan Membuka Peluang Yang Besar Jadi Saya Saya Sendiri Ingin Mengajak Ibu-ibu Semua Ayu Bergabung Khususnya Ibu Ning Yang Bisa Mempersatukan Women Ini Women Boleh Bergerak Di Hari Kartini Mari Kita Bangkit Mari Kita Lakukan Sesuatu Karena Bukan Karena Kita Tapi Karena Tuhan Yang Lakukan Ini Ini Ada Basar Sembako Saya Lewat Ini Waktu itu Ada Seribu Foto Citarum Harapan Mimpi Nah Seperti Ini Bayangin Serem Sungai Citarum Itu Kotor Bisa Berdiri Jadi Ini Saking Kotor Ini Cisanti Kilometer Nol Pak Jokowi Resmikan Citarum Harum Terus Kita Mulai Foto Mimpi Mereka Airnya Bisa Diminum Mimpi Mereka Ini Waktu Dengan Masyarakat Yang Sebelah Kanannya Membersihkan Sungai Citarum Dari Kondisi Yang Kotor Ini Perlombaan Kakadung Kakadung Itu Singkatan Kaulinan Barudak Bandung Kaulinan Itu Mainan Anak-anak Bandung Jadi Mereka Bikin Kapal-kapalan Mereka Dilarungkan Di sungai Lalu Mereka Sampai Dapat Penghargaan Dari Singapura Dan Ini Luar Biasa Ini Lomba Lukis Daur Ulang Kita Melihat Bagaimana Di Kaskaku Kampung Dengan Pak Pangdam Mendidik Membimbing Membina Diberikan Ilmu Ini Dapat Penghargaan Di Jepang Luar Biasa Jadi Semua Harus Bersinergi Jangan Pernah Ada Yang Ini Jago Barang Barang Lakukan Sesuatu Ini Juga Kita Rangkul Pencaksilat Untuk Menjadi Perkat Karena Ini Budayanya Dan Juga Perlombaan Memilah Sampah Ini Juga Film Pendek Citarung Ini Pelatihan Juga Jadi Guru Sepak Bola Kita Latih Waktu Itu Karena Melalui Sepak Bola Anak-anak Yang Happy Jadi Mudah Diedukasi Kalau Anak-anak Yang Sudah Unhappy Sulit Untuk Diedukasi Ini Inspire Ini Kita Mulai Ada Pelatihan Juga Trainer Untuk Programmer Itu Tiga Bulan Dilatih Secara Free Lalu Diberikan Pekerjaan Kalau Mereka Lulus Ini 50 Programmer Mungkin Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Sebentar Saya Ini Dulu Mungkin Sebelum Saya Lanjutkan Ada Yang Mau Bertanya Dulu Buning Atau Kita Lanjut Dulu Aja Boleh Kita Saya Langsung Baik Ibu Luar Biasa Kita Sudah Menangkap Pemaparan Dari Bu Vivir Harja Seperti Apa Yang Saya Sampaikan Di Depan Tadi Oleh Seorang Perempuan Yang Mandiri Inspiratif Mulai Dari Mana Dari Lingkungan Yang Paling Dekat Dan Itu Adalah Di Sekitar Kita Mata Seorang Laki-laki Itu Memandang Kedepan Tetapi Perempuan Itu Kesekitar Dan Itulah Yang Paling Sebenarnya Potensi Itu Yang Kita Miliki Nah Dari Apa Yang Disampaikan Tadi Ada Nggak Sesuatu Yang Menggelitik Bagi Ibu-ibu Khususnya Mungkin Ada Sesuatu Pemikiran Yang Bisa Nyangkut Atau Oh Ini Kok Mirip Apa Yang Sedang Saya Impikan Dan Boleh Nggak Ini Bisa Terjadi Di Dalam Kehidupan Atau Di Kota Saya Silahkan Mungkin Ada Ibu-ibu Tadi Khususnya Bufi Fira Tadi Menyampaikan Tentang Penanganan Bank Sampah Bahkan Sampai Pada Penanganan Anak-anak Muda Yang Berkreasi Tadi Soal Kopi Sekarang Siapa Yang Tidak Kenal Kopi Kita Mesti Ngomongnya Kopi Ngobrol Kopi Sudah Menjadi Bukan Lagi Sesuatu Yang Tidak Ada Nilainya Sesuatu Yang Benar-benar Itu Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Ada Sekolah Khusus Bagaimana Menjadi Petani Yang Expert Bagaimana Menjadi Barista Yang Expert Bagaimana Menjadi Seorang Roster Atau Bisa Merosting Kopi Secara Expert Bagaimana Bisa Menjadi Marketing Tapi Saya ingat Apa yang Ibu Sampaikan Kemarin Menjadi Seorang Marketing Kopi Yang Expert Karena Saya Tahu Disini Juga Ada Ibu Ibu Yang Sedang Memberdayakan Para Petani Kopi Bahkan Pernah Sering Dengan Saya Silahkan Mungkin Bu Ugi Mau Menanggapi Karena Disini Ada Bu Ugi Halo Bu Ugi Apakah Ibu Mau Menanggapi Mungkin Ada Sesuatu Yang Bisa Nyambung Seperti Yang Ibu Sampaikan Waktu Itu Sebelum Bu Vivi Melanjutkan Ke Materi Lain Bu Ugi Bersama Saya Ini Bu Vivi Bu Ugi Dari Wonogiri Yang Tadi Saya Sampaikan Tentang Kopi Blego Silahkan Bu Ugi Beliau Juga Pemberdayaan Memperhatikan Untuk Pemberdayaan Perempuan Di Wonogiri Silahkan Bu Ya Terima Kasih Untuk Waktunya Mungkin Sekitar Dua Tahun Yang Lalu Kita Bikin Kelompok Perempuan Untuk Membuat Keripik Dan Kelompok Tani Bapak Bapak Untuk Budidaya Kopi Dan Sekarang Sudah Mulai Produksi Dan Kami Dulu Awal-awal Kami Mengolahnya Masih Dengan Secara Manual Dan Pemproses Penumbukannya Juga Kita Dulu Juga Ketempat Orang Lain Untuk Menggiling Kopinya Dan Sekarang Kita Sudah Mulai Bibik-bribik Membeli Alatnya Sendiri Buning Semakin Iya Dengan Kegiatan Kelompok Tani Kopi Ini Sangat Membantu Warga Kami Yang Ada Lereng Gunung Bleko Untuk Pemasukan Ekonomi Keluarganya Gitu Buning Oke Mungkin Dari apa Yang Bu Vivi Sampaikan Tadi Ada Nggak Yang Bisa Dimatch Dengan Ibu Mungkin Ibu Membutuhkan Oh Ya Bu Suatu Saat Boleh Nggak Anak Muda Dari Desa Saya Boleh Sekolah Bagaimana Menjadi Petani Kopi Yang Lebih Baik Daripada Orang Tuanya Atau Bisa Menjadi Seorang Barista Mungkin Yang Dijual Memang Kopi Kopi Bubuk Saya Atau Rosting Nya Atau Marketing Karena Dimana Masti Persoalan Marketing Yang Paling Berkumulan Kira-kira Apa Yang Bu Ugi Butuhkan Yang Sekarang Ini Kalau Mau Saya Matchkan Saya Linkkan Dengan Bu Vivi Kalau Saya Lihat Dari Proses Kami Belajar Kami Masih Jauh Tahap Bawah Untuk Market Ceting Karena Kami Masih Dilingkup Sendiri Untuk Jualnya Dan Gimana Terkadang Itu Masih Dengan Jualnya Getok Tular Dengan Tetangga Desa Dengan Saudara-saudara Kita Yang Mungkin Ada Di Luar Kota Baru Gitu Belum Bisa Luas Buning Baik Bu Vivi Saya Kira Sudah Bisa Menangkap Bu Ugi Yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Beliau Istri Ketua DPR Dewanogiri Yang Suami Istri Memiliki Hati Untuk Pemberdayaan Perempuan Bukan Karena Seorang Politisi Saya Tahu Hatinya Tetapi Karena Beliau Sedang Ingin 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 Memperjuangkan Keberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Di Desanya Silahkan Bu Vivi Mungkin Mau Menanggapi Setelah Itu Mungkin Masuk Ke Materi Lanjutan Ya Bu Ugi Terima kasih Sekali Untuk Informasinya Kemarin Yang Menariknya Buning Jadi Dave Itu Meminta Anak-anak Jalanan Yang Sudah Kenal Tuhan Jadi Anak-anak Yang Bertato Jadi Kita Mau Juga Mengajak Untuk Lapas Narkoba Supaya Yang Keluar Dari Lapas Mereka Punya Pekerjaan Dan Harapannya Membuka Banyak Sekali Outlet Supaya Bayangin Ya Kalau Kita Menjual Hanya Satu Kilo Mungkin Dijual 50 Atau 70 Tapi Kalau Sudah Jadi Digelaskan Tapi Dijualnya Di tempat Pariwisata Itu Bisa Meningkat Semoga Melalui Apa Yang Dibina Ini Menaikan Kesejahteraan Dan Untuk Petani Kopi Dan Yang Luar Biasanya Ternyata Buning Informasinya Itu Yang Ekspor Yang Terbesar Itu Yang Pertama Rempah-rempah Yang Kedua Itu Sampah Yang Pokoknya Itu Lima Besar Itu Kopi Termasuknya Jadi Potensinya Sangat Besar Sekali Jadi Kalau Nanti Kita Akan Bicara Mungkin Nanti Tuker Pengalaman Siapa Tau Malah Kita Perlu Masukkan Kita Sama-sama Belajar 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 Nah Yang Yang Ingin Saya Sampaikan Sekarang Adalah Habis Gelap Terbit Lateran Jadi Apa Yang Terjadi Pada Saat Pandemic Nah Ini Pandemic Itu Ngeri Banget Semua Ngeri Banget Gereja Juga Bingung Jemaat Bingung Terus Pengusaha Bingung Pokoknya Itu Betul-betul Tuhan Sedang Mengajarkan Ketidak Pastian Untuk Kita Betul-betul Bergandeng Dan Berharap Sama Dia Gitu Ya Nah 2019 Itu kan Setelah Kota Seribu Terang 2019 Justru Awalnya Itu Terjadi Tuhan Demonstrasi Kuasa Atas Bang Sampah Bersinar Tahun Lalu Bang Sampah Bersinar Puji Tuhan Dia Dapat Penghargaan Dari Ibu Siti Nurbaya Lingkungan Hidup Itu Katanya Terbaik Dari 11.000 Bang Sampah Yang Ada Di Indonesia Berbarangan Dengan Itu Kita Dapat Penghargaan Dari Astra Jadi Itu Kita Bersyukur Melalui Sampah Bisa Jadi Teladan Yuk Melalui Kopi Kita Jadi Teladan Sebetulnya Nggak Usah Pusing Wah Ini Pasti Lebih Hebat Enggak Juga Semua Juga Saling Belajar Semua Saling Bersinergi Jadi Lakukanlah Apa yang Tuhan Sudah Taruh Dan Pasti Ada Jalan Keluar Tuhan Pasti Tolong Jadi Saya Mau Bersaksi Bagaimana Tuhan Demonstrasi Kuasa Pada Saat Pandemi Jadi Pada Saat Pandemi Itu Tiba-tiba PPKM Pada Saat PPKM Justru Saya Sendiri Ditelepon Alas Satu Orang Katanya Feit Itu Sebelum Karena Sekarang 2018 Saya Berikan Tongkat Otoritas Ke Anak Milenial Karena Dia Jauh Lebih Gerak Cepat Dibanding Saya Terus Saya Lebih Balik Ke Yayasan Mempersatukan Yayasan Yayasan Terus Ya Kita Menggandeng Banyak Yayasan Untuk Bersinergi Apa yang bisa Lakukan Ini bisa Bantu Apa Seperti Tadi Kan Ada Anak Autis Pengusaha Tolong Donng Care Donng Ke Anak Anak Ini Kasian Kalau Yang Mampu Mungkin Masih Oke Yang Dipuspakan Yang Tidak Mampu Nah Ini Tiba-tiba Waktu Itu Yaudah Kita Bikin Seribu Leter Disinfektan Untuk Semprot Rumah Rumah Ibadah Ternyata Seribu Tidak Cukup Jadi 5.000 Ternyata Tidak Cukup Sampai 18.000 Itu Seribu Rumah Ibadah Rumah Ibadah Sekolah Sekolah Tempat Fasilitas Umum Itu Luar Biasa Kita Jadi Solusi Malah Sampai Ke Pemerintahan Semua Kita Masuk Terus Belum Selesai Setelah Itu Tiba-tiba Ada Satu Orang Telepon Saya Dia Bilang Kami Menolong Masyarakat Tapi Gimana Caranya Ini Ada Komunitas Besar Ingin Memberikan Seribu Sembako Saya Berdoa Tuhan Ini Ada Seribu Sembako Datang Terus Diapain Tuhan Terus Gimana Semua Lagi Lockdown Semua Lagi Di rumah Terus Ini Tiba-tiba Datang Seribu Sembako Saya Hanya Doa Tuhan Tolong Tuhan Terus Tuhan Cuma Gini Buka Keta Bandung Terus Jadi Saya Buka Bikin Titik Titik Seperti Tadi Bikin 50 Titik Terus Saya Bikin 50 Titik Bikin 50 Titik Turing Ik Masuk Namanya Belakan Berbagi Sangat Berarti Pada waktu yang kita bagikan, itu saya cuma nyampaikan begini saja, Tuhan ingin kita melihat tetangga, mungkin ada yang kekurangan atau yang lapar, karena kan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi mereka diajak untuk berbagi kembali, jadi ini bukan bercerita dari yang mampu ke tidak mampu, tapi ini bercerita dari yang tidak mampu berbagi kepada yang tidak mampu, itu luar biasa sekali ya. Saya melihat demonstrasi kuasa Tuhan dalam bekerja dengan luar biasa, dan tipik itu diminta untuk kembali mengumpulkan komunitasnya, mungkin kan itu dari mana-mana kita tidak tahu ya, komunitasnya, teman-temannya, mungkin teman kerja atau apapun, untuk kembali kumpulin orang-orang baik, dikumpulin lagi, berbagi lagi, dikumpulin lagi, berbagi lagi. Apa yang terjadi? Waktu itu kita dapat lagi bibit, sampai ke Solong seribu, sampai ke Jakarta seribu, dan luar biasanya ada satu yang saya dengar ya, 20 itu bisa jadi 2 ribu, dan akhirnya itu betul-betul seperti dua petu roti dan dimahirkan, jadi 40 ribu paket lebih gitu. Tiba-tiba mengelar gitu, covidnya kan begitu mengelar gila-gilanya, jadi kebaikan Tuhan mengelar juga kepada semua pengusaha, terus tiba-tiba ada yang pengusaha, udah pokoknya saya mau kasih ya, ini sebab kok ini yang terjadinya. Selesai dari itu, waduh tiba-tiba datang kacang hijau seribu, gitu datang, lu datang pintu, mana banjir lagi, daya kolam, waktu banjir itu, Tuhan bilang, ini mereka makan, gimana caranya Tuhan beri mereka makan. Pokoknya setiap kali kamu kasih makan mereka seribu orang, seribu orang. Jadi waktu itu, kami bersama-sama dengan pemerintah TNI kan suka ada dapur umum gitu ya, kita membuat sama-sama, lalu didistribusikan, itu yang kebanjiran, waduh itu yang ada yang 2 meter, ada yang 3 meter ya, naik perahu masuk tim, tim sebelah, dan itu bukan gak sampai begitu, itu cukup sampai perhatian dari pemerintah juga masuk gitu. Ibu saya mau ikut gerakan ini, jadi mari kita lakukan gerakan yang, apa yang ada di sekitar kita dan bisa gitu ya, bukan yang tidak bisa gitu. Dan setelah itu, juga terjadi satu keajaiban yang saya sampai hari ini pun masih tercengang-cengang. Bayangin, tiba-tiba satu pagi saya ditelepon satu Pak Haji, Pak Haji ini bilang, Bu, saya tuh ikannya gak laku gitu, jadi tolong ya diterima ikannya, dibagikan, waduh kalau waktu itu saya gak punya kelompok-kelompok 50 titik, itu bingung. Ya sebelum itu masih ada lagi yang kirim lagi seribu, akhirnya kita bikin lagi di kabupaten 50 titik lagi. Jadi kita punya 100 titik Bandung dan kabupaten Bandung. Waktu Pak Haji itu kirim 200 kilo, jadi kita kontak ke kepala-kepala devisinya. Dia bilang, Pak yang di Bandung, Pak yang di kabupaten Bandung, tolong ini ada ikan, tolong telepon ke BSB, tolong ambil hari ini secepatnya, lalu bagikan ke masyarakat supaya mereka punya ikan. Bayangin ya, gara-gara Covid itu, Tuhan kasih ikan loh, itu kami ngalami dan kami lihat bagaimana bukan hanya, gak kepikiran gimana caranya ikan itu bisa datang. Ibu-ibu tau gak, besoknya datang lagi 200 kilo, besoknya datang lagi 300 kilo, besoknya 100 kilo lagi, besoknya itu kira-kira 1,2 atau sampai ke 1,5 ton. Saya tanya Pak Haji-nya, Pak Haji kenapa ini ikan diberikan? Dia bilang, ikannya gak laku Bu, karena Covid, jadi daripada saya harus kasih makan terus, kasih pakan terus, saya rugi, jadi lebih baik saya panen, saya bagikan aja. Coba bayangin, belum lagi tiba-tiba juga ada yang mempercayakan gereja-gereja bersatu, bikin APD, ternyata yayasan kami yang cukup siap maksudnya, untuk menampung dana, lalu dibikinkan. Itu 30 ribu piece di seluruh Indonesia, kita menerima dari seluruh gereja-gereja. Saya yakin ibu-ibu banyak yang terlibat ya, terima kasih banyak nih, untuk apa yang sudah dilakukan. Sampai Boeing 737 itu dua pesawat loh, free, untuk nyumbangin ke Indonesia Timur. Terus dapet sumbangan dari China, dapet sumbangan dari TKI Hongkong, dapet ini, dapet itu. Jadi saya tuh ngeliat gini, loh kok katanya Covid ya? Tapi justru disitulah saat kita tidak mampu, saat kita tidak berdaya, Tuhan lakukan itu. Gini ya ibu-ibu, bukan berarti gini, oh kok saya enggak ya? Kenapa Bu Vivi gini? Semua punya tugas masing-masing, semua bukan harus sama dengan A, dengan B. Karena Tuhan kreatif ya, Tuhan itu bikin pohon aja kreatif, daun aja kreatif. Bikin apapun, sidik jari aja kreatif ya, bayangkan tidak ada yang sama. Jadi mari kita lebih lagi melihat bagaimana Tuhan ingin bekerja atas kita. Dan jangan pernah untuk kepentingan kita, jangan pernah untuk mencari nama atau apapun, karena itu akan menjadi sebuah kesiasiaan. Tapi Tuhan yakin dan percaya, Tuhan ingin kita lakukan sesuatu, sinergi untuk mencapai keagungan Tuhan dan semuanya. Supaya semua melihat bagaimana Tuhan bisa mengangkat peradaban melalui woman. Saya yakin, selama ini ibu-ibu, tadi apa, ibu-ibu jaya ya, ibu-ibu saya sampai, ibu salam hebat wanita Indonesia, woman-woman, Indonesia berdaya, dan Indonesia maju, menuju Indonesia mas. Terima kasih, ibu Dining, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih, ibu Vivi. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya ya, itu menjadi kerinduan kita. Sebentar, saya stop. Terima kasih, ibu. Terima kasih. Terima kasih.